Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera baik kita semua. Swastiastu nama budaya. Salam ketajikan. Teman-teman, terutama teman-teman dari media, saya mungkin hanya sebentar untuk menyampaikan beberapa perkembangan terkait dengan situasi di Gaza, terutama upaya kita untuk mengevakuasi warga negara kita dan juga rencana pemberian bantuan kemanusiaan. Jadi dari pagi kita terus melakukan komunikasi dengan berbagai macam pihak untuk mengetahui situasi di lapangan dan bagaimana cara kita untuk dapat mengevakuasi warga negara kita. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, berita mengenai rumah sakit Indonesia. Sebagaimana teman-teman juga mungkin sudah baca bahwa terdapat informasi yang kita peroleh dari pernyataan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza yang menyampaikan last appeal Rabu pagi mengenai pentingnya pasokan bahan bakar untuk merawat dan menyelamatkan nyawa manusia yang dirawat di rumah sakit. Di dalam rilis tersebut disebutkan bahwa waktu tinggal beberapa jam sebelum generator utama dua rumah sakit yaitu rumah sakit Al-Shifa Medical Complex dan juga rumah sakit Indonesia akan mengalami shutdown kalau tidak ada tambahan pasokan bahan bakar. Nah, dari komunikasi, dari informasi ini kita kemudian melakukan komunikasi dengan teman-teman relawan MERSI yang ada di lapangan. Dan dari komunikasi kita diperoleh informasi bahwa waktu yang tersisa kurang lebih adalah 48 jam sejak tadi pagi. Karena kita melakukan komunikasi tadi pagi sebelum generator utama mengalami shutdown. Nah, teman-teman dari sejak awal termasuk pada saat saya berada di New York beberapa hal yang memang sudah sangat kritis dan terus kita upayakan adalah masuknya bahan bakar ke Gaza dan juga air bersih. Selain tentunya kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang sudah sangat diperlukan oleh penduduk Gaza. Nah, dengan situasi ini kita intensifkan komunikasi agar bahan bakar dapat segera masuk ke Gaza dengan alasan kemanusiaan. Sekali lagi, dengan alasan kemanusiaan. Yang kedua mengenai warga negara kita. Teman-teman, sejauh ini kita memperoleh informasi bahwa kondisi warga negara kita dalam keadaan baik. Baik di sini bukan berarti baik seperti kita yang duduk di ruangan ini. Baik di tengah situasi yang sangat tidak baik. Nah, kita terus lakukan kontak dengan mereka dan kontaknya pun juga on and off. Kadang nyambung, kadang tidak nyambung karena memang situasi sehingga komunikasi tidak selamanya lancar. Tetapi kita terus berusaha melakukan komunikasi dengan beliau-beliau yang ada di Gaza. Nah, hari ini sejak pagi hari, dini hari, kita terus lakukan kontak di lapangan untuk mencoba melakukan evakuasi. Tentunya informasi ini kita sampaikan setelah kita melakukan kontak dengan banyak sekali pihak. kemungkinan evakuasi akan dapat dilakukan hari ini. Teman-teman, saya ingin garis bawahi kata kemungkinan, karena sekali lagi, situasi tidak pernah kita dapat duga. Nah, untuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi, maka kita sudah gerakkan tim kita dari Cairo menuju Rafa. Karena sekali lagi, satu-satunya pintu keluar yang tersedia adalah Rafa. Sehingga kita sudah gerakkan tim Cairo menuju Rafa. Saya terus ikuti secara langsung berkomunikasi dengan tim yang berjalan dari Cairo ke Rafa. Jadi pada saat mereka mengalami atau harus berhenti mengalami pemeriksaan berkali-kali antriannya sedemikian panjang, saya ikuti semuanya. Dan saya juga ingin memberikan support semangat kepada teman-teman yang berjalan dari Cairo ke Rafa. Nah, setelah melalui pemeriksaan yang berlapis, tim kita dari Cairo sudah tiba di Rafa. Tadi saya cek betul pukul 15.53 waktu Indonesia Barat. Jadi ibu bapak bisa bayangkan bahwa tim sudah ada di pintu Rafa di bagian Mesir. Sekarang kita tinggal melihat apa yang akan terjadi di bagian Gaza. Nah, untuk itu tadi beberapa kali saya sudah sampaikan bahwa saya melakukan komunikasi dengan semua pihak yang memiliki aset di Gaza. dan diperoleh informasi kemungkinan pergerakan evakuasi warga negara asing termasuk WNI melalui pintu Rafa, kemungkinan, sekali lagi teman-teman, kemungkinan akan dapat segera dilakukan. Nah, diperoleh informasi juga, jadi dari kalimat bahwa mungkin akan dapat dicoba hari ini, terus kemudian kita coba untuk bicara lagi, kalau hari ini bagaimana mekanismenya dan sebagainya, dan dari informasi tersebut, kemudian kita mendapatkan informasi yang lebih detail lagi, bahwa pergerakan kemungkinan besar tidak akan dapat dilakukan secara sekaligus, tetapi bertahap dan dengan mengutamakan keselamatan. Sekali lagi, dengan mengutamakan keselamatan. Jadi betul-betul situasi sangat dinamis, tetapi yang kita perlu pastikan adalah, kalau toh ada perjalanan, maka perjalanan itu sudah mendapatkan jaminan keamanan dari semua pihak, sehingga evakuasi dapat dilakukan dengan selamat. Dan ibu bapak, teman-teman, kita berdoa agar evakuasi dapat segera dilakukan dengan selamat. Teman-teman, jangan bertanya kapan kira-kira evakuasi dapat dilakukan, tetapi yang dapat saya pastikan adalah, bahwa kita terus berusaha. Teman-teman, kita terus berusaha. Yang ketiga, mengenai bantuan kemanusiaan. Teman-teman, Bapak Presiden sudah memberikan arahan, bahwa bantuan kemanusiaan yang sudah kita mulai garap minggu ini dengan Bapak Ibu yang berada duduk di depan ini, akan dikirim pada akhir minggu ini. Dan barang-barang ini yang kita kirim adalah sudah sesuai dengan permintaan atau kebutuhan mereka. Jadi minggu lalu kita melakukan komunikasi dengan mereka. Di New York pun saya melakukan komunikasi langsung dengan Menlo Palestina untuk mendapatkan informasi mengenai barang-barang yang diperlukan oleh mereka. Nah, bantuan yang akan kita kirim nanti bukan hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga berasal dari lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada ibu bapak dari lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia yang sudah berkenan untuk bergabung dengan kami menunjukkan rasa solidaritas kemanusiaan dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Dan detail mengenai bantuan tentunya akan diberikan pada saat pelepasan bantuan dilakukan pada akhir minggu ini. Jadi, teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai update dari lapangan. Mohon maaf, suara saya agak serah. Saya terlalu banyak nyanyi. Karena banyak sekali melakukan komunikasi dan sebagainya. Jadi, suara saya agak serah basah. Dan mungkin untuk selanjutnya, saya persilahkan Pak Jubir dan juga Pak Direktur PWNI untuk melanjutkan. Sekali lagi, atas nama pemerintah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang juga sudah bekerjasama dengan kami untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia untuk saudara-saudara kita di Gaza. Terima kasih, teman-teman. Selamat sore.